Intro Oke guys, di video kali ini saya akan share kembali sebuah game NFT gratis yang baru saja rilis Jadi simak videonya sampai selesai agar kalian tidak gagal paham Dan sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru join silahkan kalian bisa klik dulu subscribe-nya Kemudian aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke langsung saja kita mulai ke gamenya Untuk gamenya bernama Everyfarm Nah game ini baru saja rilis kemarin di Playstore Jadi kalian bisa langsung saja search di Playstore Atau jika kalian tidak mau ribet kalian bisa klik link di deskripsi Nanti saya sertakan link unduhannya Oke langsung saja kita buka gamenya seperti apa Nah saat pertama masuk silahkan kalian bisa checklist semuanya Ini untuk menyetujui persyaratan penggunaannya Kita klik all saja Nah disini penggunanya diharuskan 16 tahun ke atas Dan jika sudah kita checklist kemudian kita klik ok Nah selanjutnya kita izinkan Nah selanjutnya disini kita tinggal login saja ya guys Bisa menggunakan akun Google atau akun iOS ya Nah oke kita klik pakai Google saja Kemudian disini ada pop-up server Kita coba klik Dan kita klik ok Nah disini kita tinggal masukkan saja nickname nya ya guys Kemudian kita klik finish Nah selanjutnya kita tinggal klik saja start game Oke ini kita sudah masuk ya Nah kita klik Nah ini ada penjelasan secara singkatnya ya guys Nah ini loading kita tunggu dulu Oke kita sudah mulai masuk ke gamenya Coba kita klik Ini kita bisa geser ya Oh ini ada perintah utamanya ya guys Nah kita coba menanam disini Nah kita klik lagi dan kita klik down Oke kemudian kita siram ya Oh ini kita dapat bintang ya Selanjutnya kita bisa mempanennya ya Nah ini ada bagian untuk penjualan Oh nanti disini kita bisa menjual hasil panennya Nah ini kita juga bisa memberi makan sapi Dan ini kita bisa mempercepatnya Dengan klik finish now disini Nah dan kita mendapatkan milk ya Atau susu sapinya Oke selanjutnya ini untuk membuat roti Klik lagi Jadi cara bermainnya seperti itu ya Disini kita bertani Oke kalian tinggal ikuti saja ya Perintahnya disini Jadi cara dasar permainannya sudah dijelaskan ya Nah disini kita bisa menjualnya Dan kita mendapatkan koin emas Jadi dari hasil penjualan kita mendapatkan koin emas Oke selanjutnya disini ada menu shop Kita buka lagi Dan disini kita bisa klik Di bagian sini Oke kita juga bisa menempatkan meja ya Table Kita coba dimana ya Disini kali ya Oke Nah ini untuk membeli table menggunakan koin emas Jadi koin ini bisa kita gunakan untuk berbelanja lagi ya Nah ini kita bisa mengupgrade nya juga ya guys Ini rumahnya bisa di upgrade loh Nah ini tutorialnya sudah selesai Kita klik oke Jadi disini tugas kita adalah bertani ya Dan nanti dari hasil tani tersebut bisa kita jual Oke kita coba menanam lagi Nah ini kita tinggal klik-klik saja seperti ini ya guys Ini ada pohon juga ya Nah ini pohon apel Kita bisa mengurusnya Agar nanti berbuah Nah dari buahnya tersebut bisa kita panen Oke ini kita coba menanam lagi ya Nah kita tanam disini Kemudian ini juga kita tanam ya Selanjutnya Kita Menanam gandum Nah kita tanam disini Kita tanam lagi disini ya Nah seperti itu ya guys untuk cara menanamnya Kita siram Oke dan nanti kita tinggal tumbuh saja Dan nanti kita tinggal panen saja ya guys Nah ini sudah mulai tumbuh Kemudian disini ada menu event Kita coba klik Oh disini juga kita bisa membeli member ya guys Nah ini untuk membeli member disini Harganya 9,99 USD Dan keuntungan dari membeli member ini Dua seed will be give in the mailbox everyday for 28 hari Kemudian yang kedua yaitu Available to use the union shop ya Jadi kalian bisa mengakses union shopnya Kita coba lagi Ini juga ada quest ya Nah ini adalah misi harian kayaknya ya guys Ini ada progressnya Oh iya ini misi harian Nah disini kita tinggal selesaikan saja misinya Untuk mendapatkan XP dan goldnya ya guys Oke ini sudah tumbuh Kita tinggal panen saja Nah seperti itu Nah oke kita naik ke level 2 Dan disini kita bisa mendapatkan lahan baru ya Kemudian disini ada mailbox Atau pesan Kita coba buka Notifikasi Nah ini kita dapat gold ya Kita klik oke Nah seperti itu Kemudian disini ada menu post Oh ini untuk memposting ya guys Dan disini juga ada profile kita Jadi kita bisa menyimpan foto-foto kita disini Kemudian membuat biografi kita Kemudian ini untuk postingan ya Kayaknya disini juga kita bisa berteman ya Atau bersosial media Nanti kita coba cek-cek lagi Oke selanjutnya disini ada menu quick Kayaknya ini untuk menu bantuan ya Agar mempercepat Selanjutnya ke bawahnya disini ada menu friend Oh ini nih Nah disini kita bisa menambahkan teman ya guys Atau saling invite Nah ini ya guys Disini kita bisa invite Seperti ini Head friend Nah Jadi kita bisa berbincang ya Atau bersosial media Dengan pengguna lain disini Selanjutnya disini juga ada menu searchnya Nanti kalian bisa mencari ya Nicknamenya disini Buat teman-teman yang mau berteman dengan saya Di game ini Silahkan kalian tinggal ketikan saja By Haki RZK ya Nanti akan muncul profile saya Oke selanjutnya disini ada flat Dan ada show Next selanjutnya disini ada menu restaurant Nah ini untuk mengaktifkan atau membuka menu restaurant ini Kalian harus mencapai level 35 terlebih dahulu Selanjutnya untuk menu shop Nah disini ada exchange, box, dan shop ya guys Untuk shop itu yang tadi Nah ini untuk berbelanja Kemudian untuk box Nah disini kita bisa membeli box dengan menggunakan token heart Nah token heart ini sebenarnya mata uang utamanya di game ini Yang nantinya bisa kita withdraw ke wallet kita Nah disini juga ada random box Nah ini jenis-jenis boxnya ya Atau yang bisa kalian dapatkan nantinya Kemudian disini ada menu exchange ya guys Di bagian shop ini Nah disini ada pilihan untuk heart exchange Dan ada token exchange Jadi kalian bisa menukarkan coin atau token heartnya nanti disini ya Kemudian nanti baru kalian bisa me-withdrawnya Namun untuk mengaktifkan menu exchange ini Minimal kalian harus berada di level 25 terlebih dahulu ya Jadi naikkan dulu level kalian Baru nanti kalian bisa melakukan exchange ya Atau pertukaran uangnya Kemudian disini ada menu union ya Nah ini adalah union shop Ini khusus untuk member union ya guys Jadi buat teman-teman yang top up Dan mendapatkan member union Kalian bisa mengakses menu union shop ini Kemudian terakhir disini ada menu toolbox Nah di menu toolbox ini Ada menu edit, villager, storage, inventory, dan option Untuk edit ini untuk mengedit display-nya ya guys Misalkan kalian mau geser-geser Nah seperti ini Nah ini untuk penempatannya Misalkan kalian mau geser ya Oh kayak gitu ya guys Dan klik down Selanjutnya untuk menu villager Nah ini adalah petaninya ya guys Disini ada Lena, Doris, dan Tom Selanjutnya disini ada storage ya Atau penyimpanan kita Nah ini adalah penyimpanan kita Kita bisa menjualnya nanti dari sini ya Kemudian disini ada juga menu inventory Nah disini kalian bisa menginstall instrument-instrument dalam gamenya ya Misalkan ini ada rumput atau apa sih ini ya Kalian bisa menginstallnya disini Dan yang terakhir menu option ya Nah option ini untuk pengaturan Nanti kalian bisa aktifkan atau mengaktifkan suara, getaran, ataupun efeknya ya Oke dan untuk withdraw-nya ya atau penarikannya Disini kita bisa menggunakan wallet dari Wemix ya Nah disini ada keterangan token can be trade in the Wemix app exchange ya guys Nah yang bagian bawah sini Jadi kalian bisa buat dulu wallet Wemix kalian Baru nanti kalian bisa melakukan penarikan ya dari game ini Nah selanjutnya untuk mendapatkan token herd ini Kalian harus mengaktifkan dulu menu restoran ya Nah untuk di restoran ini kalian harus mencapai level 35 Bisa kalian lihat di bagian sini di token herd If you cook at a restaurant you can get herd Jadi jika kamu memasak di restoran Baru kamu bisa mendapatkan token herd-nya ya Nah jadi kalian naikkan dulu level kalian Agar menu restoran ini bisa terbuka Dan kalian bisa mengumpulkan token herd-nya Oke jadi kurang lebih seperti itu Tentang game yang satu ini Ini baru saja rilis kemarin ya guys Jadi langsung saja kita ambil posisi dari awal Agar nanti kita bisa cuan Dan ini bisa kita mainkan secara gratis ya guys Tanpa deposit Oke sampai disini aja dulu Itu saja mungkin informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa untuk like-nya, komen, dan share juga ke teman-teman kalian Agar informasi ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya Salam profit, see you next time, and bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya